Assalamualaikum Ingat Jangan khoufnya yang Ya memang kalau belajar seperti ini Takut kita jadi seolah khauf itu sudah merasuki hatilah entah yang mana lah yang diterima dari sholat nih, entah yang mana yang diterima dari kuasa nih nah tapi ingat, harus ada rojak juga, harus ada harap juga ini balik kita ke fikir lagi ini yang tadi dikatakan nih belajar dan tersampai apa-apa tayamum segala macam tasawufnya masih baru mulai tapi pun begitu nanti pas belajar bab ilmu tetap mau, kan yang lalu disampaikan ulama yang jahat pun, orang alim kalau pun jahat itu masih bisa lebih selamat daripada orang yang rajin ibadah tapi tak berilmu yang lalu itulah contohnya mabuk dia pun ketika ditipu daya syaitan masih tahu dia syaitan kalau ini bukan Tuhan dia tetap mengaji kalal mu'alif rahimahullahu ta'ala wal yaktasir itu ya wal yaktasir eh fa'idah atau wal yaktasir wal yaktasir ya dan hendaklah dia cukupkan masih lanjutan masalah sunnah-sunnah wudu wal yaktasir wal yaktasir wal yaktasir hendaklah dia cukupkan dia batas dia batasi ayil mutawaddi'u yang ini orang yang berhudu hatman ayi wujuban yang ini secara wajib wajib hanya dia padakan ala ghaslin au mashin wajibin atas bahsuhan dan usapan yang wajib terkadang ada keadaan dimana orang yang berhudu itu tak boleh lakukan amalan sunnah cuma boleh lakukan amalan wajib saja kalau dia lakukan amalan sunnah bukan pahala yang dia dapat justru malah dosa yang dia dapat kapan itu ini yang mau dibahas kita kan bahas amalan-amalan sunnah ada kumur-kumur masukkan air ke hidung tiga kali tiga kali usap kuping baca doanya ini itu segala macam terkadang itu semua tak boleh dilakukan sunnah kalau dia lakukan sunnah itu justru malah berdosa dia dia wajib hanya melaksanakan yang fardu-fardu saja nah ayi yakni falaya juzu taslisun maka tidak boleh dia basuh tiga-tiga kali dan tidak boleh dia lakukan semua sunnah-sunnah wudu kapan karena sempitnya waktu untuk mendapatkan sholat seluruhnya di dalam waktu misal kita bilang lah sholat zuhur itu secepat-cepatnya orang sholat zuhur 5 menit 5 menit ini contoh saja mungkin ada yang bisa lebih cepat tapi misal 5 menit lalu dia misalnya lalai ataupun tertidur ataupun bagaimana terbangun terbangun sudah dilihatnya waktu sholatnya waktu zuhur hanya tersisa 5 menit itu untuk sholat saja pas-pasan maka saat itu muduknya tak boleh dia tambah-tambah dengan yang sunnah karena khawatir nanti sholatnya tak dapat di dalam waktu keseluruhannya paham maksudnya langsung basuh wajah sekali saja tangan kanan sekali tangan kiri sekali usap kepala sekali kaki kanan sekali kaki kiri sekali gelar sejadah langsung sholat kalau seandainya dia tambah kumur-kumur masukkan air ke hidung 3 kali 3 kali lewat nanti sholatnya keluar waktu ini wajib hanya melaksanakan yang fardu-fardunya saja tak boleh dia laksanakan sunnahnya bisa difahami nah nah kamasoroha bihil bagawiyu sebagaimana yang dijelaskan oleh imam bagawi waghairuhu dan selain imam bagawi jadi imam bagawi berpendapat seperti ini tak boleh laksanakan amalan sunnah itu tadi tak boleh juga melaksanakan yang seperti itu wataba'ahu watabi'ahu al-mutaakhirun dan ulama-ulama belakangan mengikuti imam bagawi ini pendapatnya sama lakin akan tetapi aftafifawati solati fokus karena ini agak-agak bisa tersalah waktu ini tak boleh ini tak boleh kalau aku kerjakan kalau aku kerjakan yang fardu-fardunya saja selesai bahkan lebih waktu tapi akhirnya dia panjang-panjangkan solatnya ternyata satu rekaatnya saja memakan waktu 10 menit satu rekaatnya memakan waktu 10 menit akhirnya kan lewat nih waktunya berdosa gak ini dia tidak nah itu tadi tak berdosa dia dengan sebabnya nah untuk solat saja nah jadi tadi untuk solat saja nah beda sama wudu tadi ini rinciannya kalau di takirat begini kalau solat cukup untuk yang fardu dan yang sunnah-sunnahnya solat masih cukup untuk yang fardu dan yang sunnah-sunnahnya lalu dia panjangkan solatnya sampai ada sebagian solat yang jatuh di luar waktu maka ini hukumnya khilaful awla gak sampai makruh tapi khilaful awla nah misal solat asar jam 6 kan masih ada setengah jam cukup gak itu untuk yang fardu sama yang sunnah-sunnahnya cukup ya setengah jam belum ya belum mungkin kan lalu dia panjangkan solat asarnya sampai masuk solat maghrib solat asar sampai 40 menit nah panjang betul ini hukumnya khilaful awla kalau seandainya itu yang pertama ya yang kedua kalau seandainya tersisa waktu solat hanya cukup untuk yang fardu-fardunya saja sunnah gak cukup solat asar kalau fardu-fardunya saja 5 menit pas ternyata pas dia solat pas pula tersisa waktu 5 menit berarti hanya cukup untuk fardu-fardunya saja kalau dia amalkan amalan sunnah sampai terlewat ini hukumnya apa sunnah supaya teramalkan amalan sunnah itu hukumnya sunnah lalu yang ketiga kalau seandainya untuk fardunya saja pun tidak cukup solat asar butuh waktu 5 menit dia solat tinggal tersisa 3 menit kalau dia amalkan amalan sunnah hukumnya haram bisa dapat rinciannya nah adil kalau masih panjang akhirnya dia panjangkan khilaful awla kalau pas-pasan saja dia panjangkan sunnah kalau sudah tidak cukup dia panjangkan haram di dalam kitab hasiyah al-qoliyubi itu ada dalilnya seiduna abu bakar as-siddiq pernah ketika menjadi imam solat subuh panjang betul solatnya sampai hampir matahari terbit setelah selesai salam dikomentari sama sahabat yang jadi makmumnya hampir lewat waktu kita gara-gara solatnya panjang kali apa kata sayiduna abu bakar as-siddiq seandainya kita solat tadi itu sampai matahari terbit tidak akan kita dicatat sebagai orang yang berdosa itulah kata sayiduna abu bakar as-siddiq jadi dari situlah diambil dalil bahwasannya tidak sampai berdosa khilaful awla saja nah sebenarnya setiap teks ini setiap yang dibuat hukum-hukum oleh ulama ini itu ada dalilnya cuma kalau kita korek semua dalilnya sampai mati pun kita mungkin masalah wuduk belum tamat karena begitu luar biasanya itu untuk satu hukum saja entah berapa banyak hadis dan ayat yang dikumpulkan inilah yang kadang tak difahami oleh sebagian orang-orang yang faham faham silafi kalau salafi bagus kalau silafi ini kena banyak silaf paham banyak silap sikit-sikit dalil al-quran tidak semudah itu tidak semudah itu kadang nanti kalau seandainya dijelasin pun tidak mengerti kalau mau dijelasin pun nanti tidak mengerti dulu kami pernah bahas tentang dalil tertib dalam wudu dalil tertib dalam wudu itu banyak yang dikumpulkan bukan hanya satu wudu wajib tertib dalilnya mana dalilnya ibeda'u bima bada allahu bihi mulailah dengan apa yang Allah mulai kata Rasulullah untuk masalah wudu Allah ta'ala berfirman terus kepala terus kaki kata Rasulullah mulai dari mana yang Allah mulai maka itulah dua dikumpulkan hadis sama ayat tapi ternyata hadisnya ini bertanya tentang masalah haji orang haji bingung ini dari sofa atau marwah nah kata Rasulullah mulai dari apa yang Allah mulai lah kok diberlakukan kewudu ternyata kaidahnya yang jadi patokan itu lafaz umum bukan sebab khusus umum Rasulullah bilang mulai dari mana yang Allah mulai tak ada dibilang Rasulullah mulai dari mana yang Allah mulai untuk masalah haji ini saja kan tak ada begitu lafaz umum walaupun sebabnya adalah haji itu kaidahnya kalau seandainya ini harus sesuai dengan pertanyaan orang nanti ujungnya laut itu sucinya juga cuma untuk nelayan saja kenapa karena yang bertanya tentang sucinya air laut adalah nelayan kan begitu jadi itu masalah tertip saja begitu jalur pengambilan dalilnya belum lagi masalah yang lain nah kadang lafaz umum sebab khusus saja masih tak faham langsung nanya dalil ulama bukan gak mau menyampaikan dalilnya cuma ulama tahu belum nyambung sama kau masih gak faham itu kalau dijelasin tapi udah ngotot minta dalil minta dalil nah itulah mana mau jelaskan serupa anak SD anak masih kecil lagi kelas 2 SD tiba-tiba bertanya ya dimana Allah apa jawaban gitu Allah tak bertempat cemana maksud tak bertempat cemana jelasin sama anak kelas 2 SD yaudah pokoknya terima aja dulu kan begitu nanti nah pokoknya Allah itu tak macam kita tak ada tempatnya karena Allah itu bukan jirim jirim jelaskannya lagi sehingga tidak perlu tahayyuz ala ilaha ilum begitulah perasaan ulama fikih kepada orang yang bertanya dalil terlalu banyak yang harus dijelaskan kepada ini karena tem yang mengambil tempat itu adalah jirim Allah itu zat kita zat tapi zat kita boleh dibilang jirim zat Allah boleh dibilang zat saja tak boleh dibilang jirim sebagaimana sifatnya cuma boleh dibilang sifat kalau sifat kita bisa dibilang sifat bisa dibilang arot kemana jelaskan kemana ya nantilah kalau udah sampai setingkat itu nah begitulah kurang lebih cuma ngotot minta dalil padahal tak semudah itu untuk menyampaikan dalilnya jadi ada semua dalilnya nah jadi itu tadi rinciannya kalau wudhu gak boleh kenapa beda wudhu kok gak boleh dipanjangkan sholat kok boleh dipanjangkan padahal hasilnya sama 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 lewat waktu kan begitu kenapa yang satu tak boleh yang satu jadinya boleh dan terkadang ini dibedakan bi'annahu karena bahwasannya sama yang satu yang sana ishtighala bil maksuli menyibukkan diri dengan maksud yang memanjangkan sholat itu dia sedang menyibukkan dirinya dengan maksud tujuannya nah sementara wudhu kita wudhu tujuannya wudhu aja bukan apa tujuan wudhu sholat jangan kita sibuk di jalan sibuknya itu di tujuan kalau sibuk di jalan akhirnya lewat tujuannya salah ini tapi kalau dia menyibukkan diri di tujuannya itu gak apa-apa karena memang dia sedang sibuk di tujuannya wudhu ini kan jalan jangan gara-gara memperpanjang jalan akhirnya lewat tujuannya kalau sudah sampai tempat tujuan ya silahkan lama-lama begitulah kurang lebih maka adalah dia ini seperti kalau dia panjangkan dalam bacaannya sholat baca panjang-panjang sampai lewat waktu tidak ada masalah dengan ketentuan kalau masih ada waktu ini saya ingat dulu ada cerita ini juga agak hati-hati ternyata penampilan itu tak bisa jadi ini lagi jadi cerita dari kawan-kawan kami lah waktu ngaji pernah dia sholat zuhur ini di masjid kumpul lah sudah selesai iqamah ada orang berserban pakai jubah udahlah bapak lah jadi imam maju dia jadi imam Allahu Akbar takbir mulai sholat setengah satu berdirinya sampai hampir setengah dua tak rukuk-rukuk bingung makmum di belakang apa surah yang dibanjang tak selesai-selesai sampai kebingungan tapi mau mufar rokok bagaimana zuhur tak terdengar suaranya jadi tak tahu mungkin akhirnya sampai orang itu pada mufar rokok dia masih berdiri dibilang orang itu bagaimana adalah orang-orang itu tak waras lagi oh cua penampilannya begitu berdiri entah apa yang dibaca suruh maju-maju pakai serban pakai jubah kalau itu tak waras itu wah kalau itu kacau tak rukuk-rukuk hampir satu jam berdiri saya jadi pikir orang wali kita lanjut itu yang pertama kasus yang pertama seseorang tidak boleh melaksanakan sunnah-sunnah yang kedua awqillati ma'in atau karena sedikitnya air karena sedikitnya air bihaisu dengan sekira-kira layakfi illal fardu tidak akan cukup kecuali untuk yang fardu saja ada air satu botol aqua begini kalau satu botol aqua begini kalau di kita tak pandai kita kalau Rasulullah itu wuduknya pakai air satu mud satu mud itu tak sampai segayung saya kemarin baru dikasih saya sama seseorang ada mud ukuran takaran nabi mud nabawi yang ijazah atau sanatnya itu sampai kepada sayidunnya Zaid bin Sabib yang digunakan Rasulullah untuk nakar zakat fitrah Alhamdulillah tinggal pakai itu ternyata kecil saja tak sampai satu gayung jadi saya berpikir seginilah wuduk Rasulullah kecil betul tapi bisa pula terlaksana sunnah-sunnah itu satu mud itu kalau bisa dicari carilah itu lebih pas sebenarnya daripada ukuran 2,7 segala macam cuma dia ngukur mud ini dituang sampai menggunung sampai tak bisa lagi tertampung sampai bertumpahan jadi dia tumut itu siram siram sampai dia terjatuh semua itu lah bukan diratakan begitu makanya bentuknya agak mengkerucut di atasnya nah itu kalau seandainya kita tak pandai ada air satu gelas ini ini kalau yang rukun-rukun aja bisa kayaknya tapi kalau tambah yang sunnah tak sampai ke kaki paling di tangan kiri habis kalau seandainya pakai yang sunnah maka saat itu haram dia melakukan sunnah-sunnah wuduk tapi bedanya sama yang pertama kalau dia takut kehabisan waktu sunnah fi'li tak boleh sunnah qawli juga tak boleh sunnah fi'li itu misal meniga-ninga kalikan kumur-kumur masukkan air ke hidung itu semuanya tak boleh sunnah qawli itu baca doa habis wuduk baca beberapa bacaan di tengah-tengah wuduk itu kalau yang pertama tak boleh juga kenapa karena alasannya takut lewat waktu tapi kalau yang kedua ini karena sedikitnya air yang tak boleh yang berkaitan dengan air saja ada pun kalau bacaan-bacaan silahkan nah itu bedanya disitu karena gak ngaruh dia terhadap jumlah air jadi habis wuduk mau doa panjang-panjang pun silahkan kalau yang pertama tak boleh kenapa karena alasannya takut lewat waktu nah nah kalau airnya sempit nah itu baru lah semuanya tak boleh kalau seandainya air sikit waktu sempit nah itu dua-dua pun tak boleh nah kalau seandainya adalah bersamanya itu air layak fihi yang tidak akan cukup baginya untuk menyempurnakan bersucinya kalau dia tiga-tiga kalikan aw aw atas sunana atau kalau dia lakukan sunnah jadi kalau dia tiga-tiga kalikan atau dia lakukan sunnah tak akan cukup nanti tak akan sempurna bersucinya itu haram juga aw atau atau dia berhajat untuk sisa ini kalau dipakai beserta sunnahnya tak bersisa air tapi kalau yang fardu-fardunya aja ada sisa air sementara sisanya itu dihajati untuk apa misalnya li'apa shi muhtaramin karena ada hewan yang dihormati yang sedang haus misal dia musafir sama kawannya kawannya ya orang yang bagus juga sholat tak ada masalah dia punya air kalau dia wuduk sempurna dengan sunnah habis airnya sementara kawannya haus kalau tak dibantu bisa mudorat nih orang maka saat itu haram dia amalkan amalan sunnah supaya airnya sisa bisa dikasihnya sama kawannya atau dia bukan sama kawan sama kucing ini sama kucing kucingnya haus sekali kucing itu muhtaram gak tau muhtaram gak boleh dibunuh-bunuh begitu saja nah jangankan kucing anjing saja pun muhtaram dihormati selama tidak akur selama tidak galak tidak tukang menggigit mencakar nah itu jangan sampai dia habiskan airnya akhirnya hewan tadi mati tak boleh kasih minum nah tapi kalau hewan-hewan yang memang sudah bisa memberikan mudorat itu tak ada masalah nah ini hewan-hewan yang tidak memberi mudorat jadi tak boleh haruma isti'maluhu fi shai'in minas sunani maka haramlah menggunakannya pada satu perkara daripada yang sunah-sunah tak boleh dia lakukan sunah-sunah sehingga nanti ada orang yang kehausan yang baik tapi kalau ghairu muhtaram tidak dihormati nah itu gak masalah hewan ghairu muhtaram itu ada berapa ada enam nah ada enam maksudnya pertama tarikus sholat orang yang meninggalkan sholat walaupun haus tak pala bagi nah kalau kau mau minum ini sholat dulu nah begitu nah itu jadi kalau ada anjing lebih baik kasih ke anjing nah itu tadi anjing tak ada dosanya dia berdosa nah itu tarikus sholat yang kedua murtad yang ketiga kafir har yang keempat zani muhsan yang kelima khin zir babi yang keenam kalbun akur anjing galak nah ini lah enam hewan yang ghairu muhtaram nah wakada yuqalu fil ghusli dan begini juga lah yang dibahas pada masalah mandi pada masalah mandi begini juga yang dibahas nah ini mohon maaf kalau kesannya saya agak lambat supaya jelas nah kadang kalau cepat kali nanti tak jelas saya istri saya itu termasuk yang mantau cara penyampaian saya nanti kalau udah sampai rumah cepat kali tadi itu gitu lah biasa jelas tadi kecepatan kadang kalau ngaji-ngaji dimanapun kadang pas kadang cepat kali dia yang komentar wanadeban dan kadang hukumnya itu bisa sunnah sunnah untuk meninggalkan perkara-perkara yang sunnah nggak sampai wajib kalau tadi yang dua ini wajib ya yang karena takut lewat waktu sholat wajib dia mengerjakan yang fardu-fardu saja yang karena airnya sedikit wajib dia kerjakan yang fardu-fardu saja nah ini ada yang nadeban alal wajib sunnah dia kerjakan yang fardu-fardu saja kalau dia kerjakan yang sunnah-sunnah juga ya tak sampai berosa tapi bagusnya jangan bagusnya kerjakan yang fardu-fardu saja apa itu webi tarqis sunnah dengan meninggalkan yang sunnah yang sunnah liidroki jamaatin Alhamdulillah liidroki jamaatin untuk mendapatkan jamaah kalau dia kerjakan yang sunnah ketinggalan dia jamaah ini masalah idroki jamaah juga ulama banyak beda pendapat ada yang bilang takbiratul ihramnya ada yang bilang rekaat pertama ada yang bilang secara keseluruhan saya lupa yang mu'tamat yang mana arti ketinggalan jamaah ini mana apakah tidak dapat takbiratul ihram bersama imam apakah tidak dapat satu rekaat bersama imam ataukah tidak dapat sama sekali nah bersama imam jadi ada yang berpendapat asal dapat salam saja sama imam atau dapat duduk bentar saja dapat jamaah lah ada yang bilang kalau seandainya tak dapat satu rekaat bersama imam berarti luputlah jamaah ini lah fadilah jamaah yang termasuk terlewat itu yang mana ada yang bilang takbiratul ihramnya saya lupa yang mana yang dimaksud dengan luputnya jamaah ada pernah terbaca di kitab habis itu nyari-nyari lagi tak dapat nah nyari-nyari lagi tak dapat yang dimaksud dengan tak dapat jamaah itu mana nah yang mu'tamatnya nah nanti kalau misalnya ada yang baca dapat WA akan ke saya atau ada disini disabilul muhtadin atau dimana yang dimaksud tidak ada apa luput jamaah itu takut luput jamaah itu maksudnya ini ini minta tolong saya dibagi karena beberapa hari terbahas juga di pondok dimana cari-cari tak dapat yang mu'tamat yang mana maksudnya nah artinya begini kalau seandainya masih tetap dapat jamaah walaupun direkaat terakhir itulah ukurannya berarti silahkan lakukan sunnah-sunnah nah tapi kalau katanya takbiratul ihram berarti betul di awal itu langsung jangan dilakukan kalau takut luput nah lam yurja ghayruha yang tidak diharapkan selainnya artinya itulah satu-satunya jamaah nanti tak akan ada jamaah lagi nah itu janganlah lakukan sunnah-sunnah wudhu tapi kalau nanti bakalan ada jamaah kedua silahkan lakukan sunnah wudhu nah teringat saya di dalam satu kitab kalau kita datang imam sudah berada di ujung-ujung sholat kita datang kita datang misal bertiga atau berempat itu bagusnya ikut bersama imam yang ada saat itu di ujung sholatnya atau bikin jamaah baru nah itu yang kadang ditanyakan orang datang berempat imam sudah sujud terkah terakhir ini bagusnya bikin jamaah baru atau ikut bersama jamaah imam nah jadi rinciannya begini kalau dalam kitab asal masih dapat satu rekaat ikut sama jamaah yang ada saat itu kalau tak dapat satu rekaat pun maka bikin jamaah baru tapi tunggu selesai jamaah itu nah supaya tidak taadud jamaah supaya tidak berbilang jamaah yang mana itu makruh misal ini udah sujud nih ini rekaat terakhir kita bilang nantilah kita sholat ini habis mereka salam kita sholat nah begitu lah tapi kalau orangnya masih berdiri rekaat keempat misal sholat isya udah ikut saja karena dapat satu rekaat jadi begitulah nah jadi kalau seandainya akan kita ketahui ada jamaah yang baru yaudah gak apa-apa buat saja wudhu beserta sunnah-sunnah nanti ikut jamaah kedua ini nah na'am makila biwujubihi walaupun ini na'am ini kita artikan kalau di terjemahannya apa memang lah ya memang lah ya walaupun memang begitu hukumnya seperti yang disampaikan tadi nah makila biwujubihi sesuatu yang dikatakan atau ada pendapat biwujubihi dengan kewajibannya kadalki seperti menggosok seperti menggosok ada gak yang berpendapat menggosok itu wajib nah madhab maliki maliki wajib menggosok nah ataupun nanti contohnya menyeluruhkan usapan kepala kan ada yang bilang wajib tuh nah yambadhi hendaknya takdimuhu didahulukan dia alaiha atas jamaah misalnya begini ini kalau kulakukan sunnah-sunnah aku akan ketinggalan jamaah tapi untuk sunnah-sunnah yang diperselisihkan ada yang bilang wajib ada yang bilang sunnah udah tetap lakukan walaupun akan tertinggal jamaah bisa difahami kenapa karena ini ada yang bilang wajib maka tetap kita lakukan itu naziru ma marra min nadabi takdimil fa'iti biuzrin alal hadirati bandingannya apa-apa yang telah lalu bandingannya pembahasan yang telah lalu min nadabi berupa kesunnahan mendahulukan al-fa'id solat yang terlewat dengan uzur atas hadirah atas solat yang hadir yang adaan wa'infatatil jama'atu walaupun akan luput jama'ah masih ingat kaji ini ya gini ini ingatkan lagi karena mama ros sudah lewat kita ada satu solat tertinggal tapi tertinggalnya karena uzur misal solat asar lupa perasaan udah solat rupanya belum solat biasa pulang kerja solat dulu baru pulang ini saat itu entah kenapa udahlah pulang aja langsung nanti aja di rumah kebiasaan sampai rumah tak solat asar lagi begitu sampai rumah dipakai kebiasaannya tak solat asar lagi nah lalu begitu waktu maghrib tiba teringat dia astagfirullah belum solat aku asar udah masuk waktu maghrib uzur gak meninggalkannya uzur kalau uzur itu wajib segera gak mengerjakan mengkodonya tidak kan gitu kalau dia meninggalkannya sengaja tanpa uzur barulah wajib segera ini kalau uzur gak wajib segera maknanya boleh gak dia solat maghrib dulu baru nanti asarnya boleh itu pendapat paling kuat tapi ada satu pendapat yang mengatakan tetap wajib asar dulu baru maghribnya kalau dia kerjakan asar dulu gak dapatnya berjamaah maghrib kenapa karena solat maghrib udah mulai ini berjamaah walaupun begitu memandang ada yang mengatakan wajib asar dulu baru maghrib udah kerjakanlah asar dulu walaupun dengan sebab itu akan luput jamaah ah macam tadi inilah pembahasan mirip-mirip seperti itulah silahkan gosok anggota wuduknya silahkan basuh usap seluruh kepala walaupun akan tertinggal jamaah karena ada yang mewajibkan itu ah itu maksud jadi inilah bahas wikih ini pelan-pelan lama lama itu udah berapa pertemuan belum lagi masuk ke sholat masih masalah wudu tapi insyaallah yang mengaji di sini khusnuzon saya kitab-kitab kecil sudah selesai apa kitab melayu yang tipis betul masalah fikih min hajus salam itu sudah selesai itu 4 ribu sampai munakahat ibadah sampai haji ini sebenarnya kelemahan kita yang belajar fikih dimana-mana sampai di medan sampai di jawa pun juga sampai syekh Muhammad Nuruddin juga katakan begitu fikih ibadah yang kita belajar tak sampai kebab jual-beli sampai jual-beli balik lagi ibadah sampai lagi balik lagi ibadah dan memang banyak pula fikih yang memang bahas ibadah saja akhirnya masalah riba samar masalah gadai tak faham masalah ini itu tak faham dan memang mohon maaf banyak juga yang tak sanggup mengajarkannya nah jadi syekh Nuruddin itu diantara yang memang kalau mengajarkan mu'amalah itu agak jelas mengajarkan fikih mu'amalah agak jelas walaupun tetap tidak serinci tidak sedalam ketika mengajarkan fikih ibadah tapi diantaranya cukup jelas contoh contohnya begini segala macam cukup jelas maka minimal baca saja walaupun tak pandai jelaskan baca saja matalul badrain itu itu kan ada mu'amalah itu kalau dulu sama tuan-tuan guru ini dibaca juga mu'amalah ingat pernah mengaji jual belinya tak pernah tak sampai jadi matalul badrain itu ibadah itu empat terubuk sampai memerdekakan buddha kalau misalnya entah ada yang mengajarkan itu baca saja kalau tak faham dah walah alam nah karena dulu pun guru kami tak ngajarkan ini baca saja mudah mudahan nanti faham kadang bacanya aja pun tak pandai banyak yang tak ngerti kalau masalah mu'amalah ini kami ngaji di rumah matla'ul badrin itu hari minggu sudah sampai bab gadai sudah sampai bab gadai wah masya Allah agak payah bahasanya kalau tak didukung sama kitab arab tak faham jadi baca bajurinya ini rupanya maksudnya nyari teks melayu ke kitab arab karena kitab arab lihat kamus kalau melayunya tak faham kalau ada kamus tadi karena payahnya maka ya perlu juga diundang memang guru-guru yang pakar fikih mu'amalah kalau munakahat banyak yang ngerti mu'amalah lemah kali kita memang lemah kali mu'amalah karena memang payah masalah banknya masalah ini itu segala macam saya pun kalau ditanya masalah-masalah yang sekarang tak tahu semalam datang orang ustad bagaimana hukumnya tanam saham yang model-model sekarang ada sekarang main saham trading katanya di handphone masuk sekian tak tahu bagus tak usah ibu buat kenapa tak jelas dah intinya begitu karena kesana-sini walaupun akhirnya memang dapat juga keharamannya nanti itu ternyata jual duit jadinya bukan jual produk jadi kalau seandainya seperti itu agak banyak syubahatnya ada yang mungkin halal ada yang haram tapi saya tak faham betul sampai ke situ panggil yang memang faham-faham fikih mu'amalah jadi kata guru kami pun di jawa mulai begitu fikih ibadah sampai mu'amalah ulang balik fikih ibadah sampai mu'amalah ulang balik dan kitab yang dipilih terkadang memang yang ibadah saja safi natun najah sulamut taufik yang tipis-tipis yang tak terlalu banyak membahas mu'amalah yang lagi kita fatul mu'in tebal entah sampai mu'amalah entah sampai kapan dati ma'ya tayammamu'anil hadasaini Allah masuk kita ke bab baru tentang tayammum dari dua hadas lanjut atau cuma sampai sini aja karena nanggung masuk bab baru nanti akan datang tentang tayammum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati